Kejadian ini sendiri terjadi di Jakarta, wanita ditemukan tak bernyawa. Saat wanita tersebut akhirnya teridentifikasi, ternyata adalah seorang wanita yang pernah melakukan penipuan dulu. Kejadian ini terjadi di tanggal 14 Oktober 2022. Seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan gorong-gorong dranasi menemukan selimut dengan di dalamnya, ternyata sesosok jasat wanita. Saat itu langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan tak lama, pihak kepolisian datang untuk menyelidiki TKP bahkan saat itu jasat korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Saat di rumah sakit, wanita tersebut diperkirakan berumur 30 tahun sampai 35 tahun. Dengan ciri-ciri adat atau bahkan diperkirakan meninggal sudah beberapa hari lalu. Dalam hasil otopsi sendiri mengungkapkan wanita tersebut, korban kejahatan, banyak lebam luka yang diterima wanita ini. Pihak yang berwajib pun menyelidiki dengan mencari bukti-bukti lain dan sisi tipe sekitar namun nampak nihil. Tepatnya di tanggal 16 Oktober 2022 dan belum bisa menemukan identitas identifikasi sidik jari korban. Akhirnya pihak yang berwajib pun mengumumkan kepada sosial media dan juga kepada masyarakat tentang ciri-ciri wanita yang ditemukan tersebut. Usai pihak kepolisian mengumumkannya ternyata 9 hari kemudian ada orang yang mengaku keluarganya. Jaset wanita tersebut adalah Jersey Susanto berusia 35 tahun. Ternyata setelah jaset dikenali akhirnya polisi tahu dan polisi yakin kalau Jersey adalah seorang wanita yang sempat ribut dengan para netizen. Bahkan saat itu Jersey diduga melakukan banyak penipuan. Saat itu Jersey menjual barang-barang dan juga make up Korea namun ternyata setelah ditransfer tak ada kunjung dikirim. Bahkan kerigiannya saat itu mencapai 2 miliar. Saat itu pihak kepolisian lanjut menyelidiki kasus ini dengan cara introgasi keluarganya sahabat-sahabat terdekat hingga akhirnya mendapatkan satu nama yang dicurigai. Keluarga dari Jersey pun menyebutkan Jersey sudah tak tinggal di rumah. Belakangan Jersey tinggal dengan sang pacar di salah satu apartemen di daerah Pademangan. Masih dari info menurut dari orang tua Jersey, pacar dari Jersey sendiri seorang lelaki bernama Henrik. Keduanya berpacaran hingga akhirnya tinggal bersama. Henrik pun kini diamankan terkait permasalahan ini. Saat Henrik diamankan, Henrik tak banyak bicara dan tetap membantah. Henrik hanya menyebutkan kalau dirinya tak sendiri, melainkan dibantu salah seorang sekuriti bernama Tommy. Tak lama Tommy pun diamankan, namun dari keterangan Tommy semuanya terlihat jelas. Saat itu Tommy ditelepon oleh Henrik meminta bantuan untuk mengantar sang pacar ke rumah sakit. Namun ternyata nampaknya, setelah Tommy sampai rumah sakit, Tommy menemukan wanita nampak sudah tak bernyawa. Tommy saat itu ingin menolak, namun dirayuh Henrik dengan bayaran 10 juta hingga akhirnya Tommy pun melakukan tugas ini. Mereka berdua membawa jelasan Jersey dari apartemen hingga ke mobil. Dari sana mereka berkeliling mencari tempat kosong hingga akhirnya. Hingga akhirnya mereka ada ide untuk membuang jasad Jersey di gorong-gorong tersebut. Pusat membuang jasad Jersey di gorong-gorong tersebut, kedua-duanya pulang ke rumah masing-masing nampak seperti tak terjadi apa-apa. Henry bahkan menyelesaikan kontraknya di apartemen tersebut dan pulang ke rumahnya sendiri. Sementara Tommy mendapatkan uang bayaran 10 juta dan merasa dirinya masih diperkan, namun tak bisa berbuat apa-apa. Bantahan Henry sendiri nampaknya tak dipercaya pihak yang berwajib mengingat Henry sendiri bertele-tele bahkan ada saksi dan juga orang yang membantu Henry. Meskipun motif dari Henry sendiri tak terbongkar bahkan Henry kerap membantah dan tak mengaku masalah ini. Pihak kepolisi yang tetap membawa Henry pengadilan dan menjalani beberapa kali persidangan. Dengan banyaknya bukti dan pertimbangan, Henry dinyatakan bersalah dan diponis 20 tahun penjara. Sementara Tommy yang membantu diponis 8 tahun penjara. Keluarga dari Jersey sendiri yakin kalau Henry adalah pelakunya. Mengingat Jersey setelah berpacara dengan Henry berubah, bahkan Jersey tak pernah mengunjungi keluarganya lagi. Kini sang anak pergi untuk selamanya di tangan orang yang dicintainya sendiri, keluarga mengaku bersedih. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawa kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.